Dari Banyuangi, kontes hewan ternak yang dilaksanakan di RTA Kedayunan Kabat Banyuangi diikuti oleh ratusan hewan ternak yang unik dan menarik. Pada festival ini menghadirkan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Ratusan ternak terdiri dari sapi, kambing, dan domba, ditibang dan diukur berat dan proporsi tubuhnya menjelang kontes ternak Livestock Banyuangi 2023 di ruang terbuka hijau Kedayunan Kabat Banyuangi. Ternak-ternak itu bersaing untuk menjadi yang terbesar dan terbaik sekabupaten Banyuangi. Pengumuman pemenang akan digelar bersama dengan kontes yang digelar pada keesokan harinya. Kepala Bidang Budidaya Usaha Peternaka, Dinas Pertanian, dan Pangan Kabupaten Banyuangi, Abdurazhak menjelaskan ada 12 kategori yang diperlombakan dalam kontes tersebut. Kategori itu terdiri dari sapi ekstrim, sapi kerman, sapi calon kerman, sapi perdet jantan, sapi indo hasil ibe, dan sapi indo rambon. Kemudian, kambing berjantan, kambing berbetina, domba sopas jantan, domba sopas betina, domba ekstrim, dan domba favorit. Untuk kontes kali ini, yang paling utama dilombakan adalah sapi ekstrim yang ditargetkan sebagai pemenang sapi yang beratnya di atas 1 ton. Kontes terna ini kegiatan agenda 2 tahunan Dinas Pertanian dan Pangan. Kebetulan, kemarin ada pandemi, baik COVID maupun PMK, kami libur. Kami libur tidak melakukan itu, tapi setelah pemerintah menyatakan sudah bebas pandemi, kita berani mengadakan itu. Kegiatan kontes terna ini dalam rangka menstimulan para peternak agar tumbuh kembali pasca pandemi. Karena pada saat pandemi kemarin, baik pandemi COVID maupun penyakit mulut dan kuku, peternak kita hidup segan mati tak mau. Jadi mulai gontai, sehingga pemerintah harus hadir di tengah-tengah peternak yang sedang tidak menentu nasibnya. Sehingga harapan kami dengan adanya kontes ini, masyarakat peternak terungkit semangatnya, sehingga bangkit kembali perekonomian Kabupaten Banyuangi melalui usaha peternakan. Ternak-ternak itu akan memerebutkan total hadiah senilai 164 juta rupiah. Dinas Pertanian dan Pangan Banyuangi menetapkan beberapa syarat khusus bagi ternak peserta kontes. Antara lain, ternak harus sudah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK sebanyak dua kali, serta vaksin LSD. Sapi yang diikutkan dalam kontes juga harus asli Banyuangi. Hal itu bisa dibuktikan melalui penanda di telinga dan terhimpun dalam sistem elektronik ternak wangi. Kontes dua tahunan, kontes ternak dua tahunan. Tujuannya untuk apa Pak? Untuk meningkatkan, untuk memotivasi peternak supaya mau memelihara sapi dengan baik. Kemarin kan habis ada PMK, ada LSD, dan turun mereka hanya motivasinya. Sekarang makanya diadakan kontes untuk menaikkan kembali. Hari ini sampai besok, besok pengumuman juara, hari ini pengukuran dan penimbangan. Untuk jantan itu ada pedet jantan umur 6-8 bulan, calon kerman umur 2 tahunan, kerman umur 3 tahunan sama ekstrim. Kalau ekstrim bebas sudah, yang penting ditimbang berat menang. Terus ada induk rambon sama induk hasil IB. Sama kambing, jantan betina, domba jantan betina. Domba ekstrim sama domba favorit. Usia, berat badan. Kalau betina kesuburan, performannya untuk jantan betina. Postur kaki, kepala. Kesesuaian dengan, kalau jenis rambon ya harus mirip rambon. Kalau limousin cross itu kan paling postur, tinggi, panjang, lebar, umur, berat badannya. Harapan kedepannya ya, kontes tahunan terus, minat masyarakat untuk bertenang semakin bagus. Rio selaku peserta kontes kali ini, dia membawa domba sopas dengan dia semenarik mungkin untuk menjadi yang terfavorit. Dan, dia sendiri dalam kontes kali ini sangat mempersiapkan domba terbaiknya, serta berharap, kedepan nanti Banyuangi sendiri memiliki domba dengan ciri khas khusus. Itu disertakan ini domba sopas Banyuangi, mas. Ya, mulai dari jenis ya, mas. Jenis kita memang pilih yang memang yang terbaik lah, mas. Untuk kontes ini, supaya Banyuangi sendiri itu punya ciri khas sendiri dombanya gitu loh, mas. Jadi, mulai dari kriteria jenis, mulai dari kaki sampai kepala, kita benar-benar seleksi betul-betul, mas. Kalau yang jenis kayak gini, ini kelas favorit, mas, untuk kelas favorit Bupati. Jadi, kita, apa ya, mas? Iya, seindah mungkin untuk ketertarikan Bupati. Iya, mas. Setiap domba itu punya karakter sendiri-sendiri, mas. Jadi, pola makan, perawatan itu memang harus di... betul-betul di... apa ya, mas? Diperhatikan, mas. Kayak gitu. Yang harapannya ke depan, kalau bisa, mas, setiap tahun itu diadakan kayak gini, event-event kayak gini, supaya apa ya, mas? Harga domba, harga kambing dan sapi itu biar stabil, mas. Jadi, nggak ada, katakanlah, orang mau ngerawat itu takut nanti, ah, nanti dijual pasti murah, domba kayak gini, murah, kayak gitu, mas. Kontes ternak itu digelar untuk membagikan usaha peternakan di Banyungi Paca Pandemi. Pada saat pandemi kemarin, para peternak kondisinya hidup segar, mati tak mau, sehingga butuh sentuhan untuk menggairahkannya kembali. Kontes ternak yang merupakan bagian dari Banyungi Festival itu, sengaja digelar menjelang itulat hasil 1.444 titriya untuk menyemarakan hari raya besar itu. Dari Banyungi, Jawa Timur, Tim Bukota Nasional TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.